Assalamu'alaikum wr. wb. 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 kita klik nah ini ada biru ini kita sudah menjadi pengembang nah ini kita cari kita cari pilih aplikasi lokasi palsu nah ini kita klik yang kita pilih adalah Vague GPS kita klik berarti lokasi palsu kita menggunakan Vague GPS lalu kita keluar disini kita sudah berhasil menjadi pengembang untuk langkah nomor 3 kita buka aplikasi Vague GPS kita yang sudah kita download tadi disini kita menentukan titik lokasi kantor kita berada di GPS nah setelah kita klik nah ini muncul peta gambar peta dunia ya teman-teman nah ini ada titik biru itu nah kita perbesar petanya kita cari Indonesia kita perbesar lagi kita cari pulau kita tinggal di pulau mana kita perbesar terus oh iya buat rekan-rekan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini untuk membantu perkembangnya channel saya ini terima kasih ya rekan-rekan nah ini kita perbesar terus perbesar terus kita cari titik lokasi tempat kantor kantor kita berada kabupatennya mana diperbesar terus perbesar perbesar sampai muncul titik di mana kantor kita berada ya ini masih saya perbesar terus ini ada garis lintang ada garis bujur yang selalu bertambah-tambah terus angkanya nah ini kita cari titik lokasinya kita perbesar di mana kantornya kita ya ini kita perbesar nah ini sengaja saya agak blur kita cari lokasi di mana titik koordinat kantor kita kalau titik koordinatnya sudah ketemu lalu kita klik tanda panah yang di kanan itu nah setelah di klik akan muncul tanda merah itu tadi nah ini titik lokasi koordinat kita sudah terkunci ya untuk langkah yang nomor 4 atau yang terakhir kita membuka aplikasi G-Absen kita nah ini kita menggunakan versi yang 1.0 ya kita buka lalu kita masukkan NIP dan juga password kita lalu kita klik login kita tunggu sebentar setelah login sudah masuk kita cek profil kita kita lihat riwayat-riwayat absen kita nah ini kita cek juga lokasi kita nah ini lokasi kita sudah terkunci lalu kita tinggal klik check in atau check out nah ini kita bisa dilakukan dimana saja bisa dilakukan di rumah yang terpenting adalah aplikasi lokasinya kita sudah terkunci yaitu berada di lokasi kantor kita berada nah ini kita coba check out scan wajah apakah berhasil atau belum kita coba terus kita mencari posisi yang bagus ini gak bisa langsung sekali scan langsung berhasil ya rekan-rekan ini juga tergantung sinyal atau koneksi internet kita nah ini kita coba kalau nanti sudah berhasil akan muncul tulisan nah ini sudah berhasil kita tinggal konfirmasi kita bisa cek nanti riwayatnya sudah berhasil tercatat atau belum nah ini kita cek coba lagi punya rekan-rekan yang lain kita scan geser-geser pokoknya dicoba sampai scan wajah kita berhasil nah ini sudah berhasil terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang perlu diingat kita harus bekerja dengan sebaik mungkin jangan membolos dan aplikasi ini digunakan untuk hal-hal yang terpaksa dan yang digunakan untuk kebaikan buat kita semua terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih